Hey Sob, Fahri disini Laila disini, Bella disini Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Kali ini Fahri juga gak sendiri ditemenin sama Bu Lela dan Bu Bella Kali ini kita akan bahas seputar SMK Pertanian Dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap SMK Pertanian Serta apa aja sih kegiatan di SMK Pertanian Dan perbedaannya dengan SMK atau SMA lain gitu ya Sobat penasaran, ikutin kami terus ya Sobat sekalian, Alhamdulillah Fahri sering diminta sebagai guru tamu Di SMK Pertanian Jadi Fahri sebagai praktisi pelaku usaha tanaman hias Fahri sebagai guru tamu memberikan motivasi kepada anak didik SMK Pertanian Memberikan wawasan kepada mereka bahwa petani tidak melulu mencangkul di sawah Tetapi petani itu mempunyai aspek yang luas, mempunyai cabang aspek yang luas Termasuk menjadi seorang youtuber, menjadi seorang instruktur, kemudian ahli di laboratorium, kultur jaringan dan sebagainya Sehingga harapan kami para murid SMK Pertanian Kedepannya memiliki cita-cita yang mulia Memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk memajukan Pertanian Indonesia Bagaimana kabarnya Bu Lela, Bu Bela pagi ini? Amba Hei Lela, siap Masih semangat ya? Semangat Baik, pertama Fahri nanya nih, pendidikan terakhir dari Bu Lela dulu nih, pertanian juga kah? Ya, kalau saya dulu S1 nya di Gajah Mada, di Jogja Program studinya agronomi, jadi memang basicnya di Pertanian Kemudian, kenapa memilih Pertanian itu suka rela atau karena suatu hal lain gitu? Ya, mungkin hampir sama dengan murid ya, kalau ditanya Ya, kalau dulu saya kenapa memilih Pertanian Asal milih ya, bisa dibilang seperti itu Karena tujuannya dulu cari beasiswa Beasiswa untuk bisa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi Dan pilihan prodinya terbatas Kalau dulu cita-cita saya memang pengen jadi guru Ternyata di pilihan untuk beasiswa itu tidak ada di jurusan keguruan Adanya di Pertanian, kemudian Farmasi, seperti komputer Nah, ketika memilih beberapa jurusan itu Karena saya takut di darah, jadi tidak mungkin ngambil di kesehatan Kalau teknologi juga kurang suka, jadi akhirnya Ngambillah di Pertanian sebagai pilihan pertama Dan ternyata, ya itu rencana Allah saya lulus di Gajah Mada University Dengan jalur beasiswa, seperti itu Jadi motivasi utamanya karena beasiswa Iya, karena beasiswa Dan cita-cita jadi guru ya Tapi alhamdulillah rencana Allah itu selalu luar biasa Walaupun tidak ambil pendidikan, tapi tetap bisa jadi guru Jadi seperti saya dulu, motivasi utamanya beasiswa Meskipun cita-cita saya di Pertanian Tapi dapatnya di Kementerian Perindustrian Tapi Allah menakdirkan juga tetap kembalinya ke Pertanian Nah, kalau Bu Bella, gimana nih ceritanya? Kalau saya dulu di IPB ya Itu juga jalurnya, juga jalur undangan Karena dulu untuk tes kayaknya nggak sanggup lah Jadi dulu Berarti termasuk siswa yang berprestasi ya? Nggak juga Jadi kalau dulu kan dilihat dari nilai rapat kelas semester 1 sampai semester 5 Terus 25% terbaik di kelas Sedangkan saya nggak masuk, waktu itu 25% terbaik di kelas itu ranking 1 sampai 11 Saya 13 Jadi kelas IPA itu ada 3 kelas Dan hampir rata-rata 30-35an daftar Berarti kan otomatis 25% terbaik di kelas yang daftar Terus akhirnya saya coba untuk daftar Karena ngeliat nilai MIPA-nya stabil Jadi di dalam wali kelas daftar aja Karena nilai MIPA kamu tuh stabil dari kelas 1 sampai kelas yang kelas 3 semester 1 itu stabil Akhirnya saya coba daftar untuk pertama kali Daftar di fakultas matematika Tadinya mau ambil jurusan matematika Tapi dilihat persaingan Teman-teman yang lain yang ranking 1 sampai 3 hampir daftar di matematika Akhirnya saya mundur Tadinya yang pilihan kedua Pertama matematika Pilihan kedua agronomi dan horti Saya balik Ini balik Ternyata keterima Tapi cita-citanya jadi guru juga nggak sih? Dulu nggak Nggak kepikiran jadi guru Waktu itu juga pas posisi Mungkin hampir sama kayak guru ya Cuman beda-beda ini Jadi dulu Rencana Setelah lulus SMA itu Ceritanya Orang tua Sudah posisi di Di sini Di Kebumen Jadi Udah pada pulang kampung semua Adik-adik saya juga udah dipindah semua Di Kebumen Jadi tinggal saya doang yang di Bogor Waktu itu Ternyata Niatnya juga Pengen jadi guru daftar di Mana? UNY Jadi ambil basic guru lah besok Walaupun nggak keterima Tapi setelah udah Istilahnya rapi-rapi Nggak Nggak Buat KTP Waktu itu ditawarkan Untuk buat KTP Ah besok aja pas di Jawa Buat KTP-nya Ternyata ya itu Saya nggak ngarep Dari yang Dari undangan itu Karena banyak banget Yang daftar Dan nggak mungkin lah Rata-rata Terbaik di kelas semuan Akhirnya Sempat pesimis gitu ya Sempat pesimis Jadi setelah Masuk daftar itu Ujian Terus udah tinggal lah Istilah Udah nggak ada harapan Tapi terus ada pengumuman Saya ditelepon temen saya Namanya ada No kaget Akhirnya Jadi di sana awal itu Kadang unpredictable ya Menurut kita Sepertinya tidak mungkin Tapi ternyata Bisa Bener-bener Jadi kesimpulannya Bu Lela Maupun Bu Bela ini Masuk ke pertanian Karena Bukan suka rela Tapi gimana sih Ketika menjalani proses Masuk di Sekolah pertanian ini Menikmati nggak Atau Awalnya sempat Aduh kok nggak sesuai Dengan yang aku harapkan Iya Iya kalau Kalau saya kan Memang harapannya Dulu orang tua Pengennya yang Paling dekat ya Dengan Kota asal Nah untuk pilihan Beasiswa itu kan Paling dekat Memang Jogja itu Jadi Jadi saya pindah Ke Jogja Untuk kuliah itu ya Motivasinya tadi Beasiswa Dan juga Jalan-jalan ya Karena Saya dikutuskan Bisa dibilang Anak rumahan Jadi jarang sekali keluar Nah di Jogja Ada kesempatan Untuk kuliah Bisa nyambi Jalan-jalan ya Pas waktu luang Jadi Saya menikmati Dan mulai ya Perkuliahan Tentu Menyenangkan Yang membuat saya Lebih berani Lebih percaya diri Karena jujur Saya dulu Orang yang Pemalu ya Pemalu Saya juga Oh iya Sama dong Jadi Jadi di Jogja itu Jadi mahasiswa kan Dilatih untuk Berani Berani tampil Selalu Karena selalu presentasi Kemudian tentu Berpikir kritis Ya Ber Banyak membaca Biar banyak wawasan juga Jadi Menikmati setiap Prosesnya Walaupun Mungkin bisa dibilang Saya mahasiswa yang Reguler Dalam artian Kehidupan saya Ya kampus Kampus KOS Seperti itu ya Tidak banyak Menjadi Aktifis Atau apa Seperti mungkin Mahasiswa Banyak ya Yang menjadi aktif Dan sebagainya Kalau saya Standar ya Dalam artian Memang niat saya Kuliah Menimba ilmu Dan mempertahankan Biasiswa itu Karena tentunya kan Kita harus Itu ya Konsekuensi Dengan Yang kita terima Kita bisa mempertahankan Nilai Jadi Saya Menikmati dengan Banyak teman Ya kan Tentunya Dulu dari yang homogen Dikuduskan homogen Ya Suku Jawa Beragama Baik dari agama Maupun apa Semua homogen Ketika berpindah ke Jogja Yang heterogen Membuat saya Lawasannya lebih luas Tentunya Kemudian Lebih berani tadi Tampil Lebih percaya diri Dan Banyak lah Peningkatan Kompetensi diri Yang saya terima Jadi Saya menikmati Setiap proses Ketika Bidih mahasiswa itu Untuk Bu Bela nih Ada gak rasa Kadang jenuh dengan Apa Mata kuliah Karena gak sesuai Dengan harapan nih Harusnya ke matematika Kok malah jadinya Dapat pertanyaan Gimana Untuk itu Mungkin karena Udah pilihan kedua ya Jadi merasa tertarik Jadi pertama Untuk menentuin pilihan pertama Kedua itu kan Pilihan cadangan Harus yang Membuat kita tertarik ya Jadi Sebenernya gak ada Keterpaksaan Untuk masuk itu Udah seneng lah Istilahnya Tertarik dengan pertanian Apalagi pertanian moderate Cuma yang buat Bikin down awalnya Karena IPB itu kan Beda sama universitas Jadi di IPB itu kan Ada asrama Satu tahun Nah itu kita Nyebutnya SMA kelas 4 Oh gitu Jadi Aku yang dulu Apa awalnya Masuk IPA Karena untuk menghindari Pelajaran ekonomi Sosial Dan lain-lainnya Itu olahraga Seni Segala macemnya Itu Ternyata setelah kuliah Satu tahun pertama Itu dapet semua Dari olahraga Seni PKN Bener-bener SMA kelas 4 Nah disitu Agak jenuh Awal-awalnya Tapi setelah Tingkat kedua Mulai masuk ke yang Pertaniannya Mungkin Kalau di Kalau di IPB Tingkatannya Modelnya Kalau misalnya Di tahun pertama Itu kan SMA kelas 4 Masuk ke semester 3 Itu Pengenalan yang Agronomi luas Jadi masuk ke agronominya Pangannya Nah Sedangkan saya kan Prodinya horticultura Baru dapet di Tingkat 3 4 Jadi Tertariknya Makin Makin ke atas Jadi saya Saya merasa senang Makin ke atas Jadi makin Wah banyak ilmu Menarik lah Pokoknya Jadi yang pertanian Menarik Pertanian modern Terdapatnya Sekitar Tingkat 2 ke atas Kemudian bagaimana Ceritanya bisa Terus jadi guru Di SMK pertanian Untuk Bu Belani Kalau saya Dulu Setelah Cita-citanya Sempat jadi Insya Pertanian ya Itu Cita-cita Waktu anak SD Saya juga kaget Setelah buka Dulu SD Pernah ada Nulis-nulis diari Gitu kan Teman-teman kan Diari teman-teman Di awal ada Cita-citanya Insya Pertanian Saya juga sempat kaget Kemarin Pas SMA Kuliah Pulang Buka-buka Ternyata Sama Saya juga bingung Mungkin Background Basicnya Terpendam Kita juga dari Arab Bersadar Iya Mungkin Jadi Setelah lulus Pulang kampung Ke Bumen Nganggur Jadi kan biasa Setelah lulus Februari Waktu itu Nganggur Kok dipikir-pikir Bosen juga Di rumah Terus Bapak Nyaranin Udah daripada Nganggur Jadi guru Aja Cuma Jadi guru Di SMK Semea Waktu itu Semea Tam-tama Jadi isinya Cewek-cewek Semua Disitu Saya Ngomong Wah Pak Kau jadi guru Di Semea Sama-sama Cewek Nggak enak Kurang tantangan Akhirnya Ditawarin STM STM Atau SMK Sekarang kan Saya masuk STM Yang TKR Baru jalan setahun Ternyata Di Ke Bumen Itu ada SPMA Nah Tahun kedua Yang 2009 Itu saya daftar Keterima Jadi saya Ngajar Dua sekolah Di STM Yang kemudian Sama SPMA Sampai sekarang Pindah ke Bansari Mulai judi Komar SMK Bansari Itu SMK Bansari Temanggung Untuk boleh lah Gimana ceritanya Bisa jadi guru Di SMK Pertanian Iya Karena Dulu Cita-cita saya Jadi guru Itu ya Tapi Karena saya Dulu sukanya Matematika Jadi sebenarnya Pengen jadi guru Matematika Tapi karena Di pertanian Kok dua-duanya Bisa senang Matematika Iya Ketika sudah di kuliah Di pertanian Kan Bersama Tidak ada Bakalnya Kurang Ya Bakalnya Kurang Kalau misalnya Harus Jadi Bersesuaian Besar Nah Yang Cita-cita saya Masih Pengen Menjadi guru Itu Dan Ternyata Di kudus Ada Itu Ada SMK Yang Jurusan Pertanian Saya Coba Melambah Di situ Dan Diterima Dan Kemudian Pas Ada Lowongan CPNS 2019 Itu Ada Lowongan Guru Kan Banyaknya Lowongan Dinas Pertanian Kementerian Pertanian Tapi Ketika Ada Lowongan Untuk Menjadi Guru Di Pertanian Nah Saya Langsung Milih Itu Guru Karena Yaitu Balik lagi Ke Cerita Awal Saya Menjadi Guru Mungkin Walaupun Saya Kuliahnya Non Keburuan Saya Bisa Menyalurkan Dulu Keinginan Saya Untuk Menjadi Guru Tapi Gimana Asik Kan Ngejar Di Pertanian Atau Tetap Ada Suka Duka Ya Tentu Kalau Suka Duka Pasti Ada Tapi Jadi Guru Itu Asik Karena Kita Berinteraksi Dengan Malu Hidup Jadi Dengan Manusia Yang Tentunya Berbeda Satu Dengan Yang Lain Tidak Bisa Sama Jadi Selalu Setiap Hari Itu Ada Cerita Cerita Tentang Tingkah Mereka Baik Yang Membuat Kita Senang Mupun Buat Kita Jengkel Tapi Itulah Seninya Jadi Kita Tidak Berinteraksi Dengan Benda Mati Tapi Kita Dengan Malu Hidup Dengan Manusia Yang Kita Harus Berinteraksi Kita Harus Bisa Punya Bonding Ya Atau Ikatan Dengan Ia Ikatan Dengan Siswa Siswa Kita Baik Dengan Murid Dengan Para Guru Juga Bu Bela Menikmati Juga Jadi Guru Di Pertanian Kemudian Dulu Kan Saya Juga SMK Pertanian Jadi Waktu Itu Anggapan Masyarakat Masih Gini Apain Sekolah Kok Nyakul Padahal Dulu Nenek Monyang Kita Itu Atau Orang Tua Kita Itu Udah Biasa Kesawah Jadi Kalau Untuk Jadi Seorang Petani Tidak Harus Sekolah Tinggal Pergi Aja Kesawah Terus Bertanian Pandangan Seorang Guru Di SMK Pertanian Menepis Hal Itu Bagaimana Bu Bela Susahnya Merubah Menset Jadi Mungkin Dengan Salah Satu Cara Itu Praktek Tapi Yang Kelahan Mancul Jadi Kita Ada Pertanian Modern Kayak Hidroponi Tanaman Hias Juga Beda Tidak Macul Jadi Pertanian Tidak Melulu Macul Jadi Sebenarnya Banyak Kegiatan Di sana Yang Mungkin Masyarakat Belum Banyak Terpikir Kemudian Kemudian Untuk Bu Lela Iya Sama Jadi Memang Siswa Kita Apalagi Di SMK Bansari Bansari Temangkung Itu Yang Memang Terkenal Sebagai Daerah Sektor Pertanian Penghasil Sayur Sayuran Jadi Bisa Dibilang Anak Itu Orang Tuanya Memang Rata Seorang Petani Dan Mereka Sudah Familiar Dengan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya Bahkan Mereka Tentu Sudah Banyak Yang Biasa Membantu Nyemprot Bantu Nanem Dan Sebagainya Jadi Bagaimana Kita Membuat Mereka Lebih Tertarik Tentunya Dengan Sekarang Banyak Teknologi Dan Inovasi Dan Selalu Saya Tekankan Bahwa Pertanian Itu Luas Kok Kalian Tidak Harus Nyangkul Bahkan Hanya Dari Satu Sisi Misalnya Kalian Menyiapkan Media Tanam Aja Itu Sudah Bisa Jadi Peluang Usaha Kalian Sudah Jadi Pengusaha Hanya Nyampur Media Packing Dijual Sudah Jadi Bisnis Untuk Mereka Tidak Harus Yang Budidaya Full Dari Tanam Sampai Panen Seperti Itu Cabangnya Banyak Kita Mau Fokus Kemana Jadi Tidak Melulu Nyangkul Di Sawah Jadi Kalau Yang Masuknya Karena Sukarela Sudah Pasti Mereka Enjoy Nah Tapi Kalau Yang Masuknya Karena Terpaksa Mungkin Dorongan Orang Tua Atau Tidak Keterima Di Jurusan Lain Berarti Tugas Bu Guru Untuk Bagaimana Mengarahkan Mereka Supaya Mereka Menikmati Masuk Di Pertanian Jadi Mungkin Bisa Dengan Kita Kasih Motivasi Sekarang Baik Dengan Menyampaikan Bahwa Sekarang Banyak Pengusaha Petani Milenial Jadi Banyak Sekali Contoh Contoh Wira Usahawan Sukses Di Bidang Pertanian Termas Mas Fahri Ini Kemudian Kadang Kita Datangkan Langsung Jadi Ada Program Guru Tamu Itu Dalam Rangka Memberi Dorongan Juga Atau Motivasi Jadi Pengusaha Sukses Di Bidang Pertanian Kita Datangkan Misalnya Ada Putra Daerah Nih Kayak Bansari Ada Petani Milenial Yang Sudah Diberi Penghargaan Baik Tingkat Provinsi Maupun Nasional Jadi Kita Nah Kebetulan Orang Bansari Sendiri Nih Nih Apa Ada Orang Bansari Mungkin Yang terkenal Anak Gunung Lareng Gunung Sindoro Itu Bisa Kok Jadi Petani Milenial Yang Sukses Yang Berprestasi Nah Kalian Juga Pastinya Nanti Bisa Kalau Mau Dan Semangat Untuk Terus Belajar Di bidang Pertanian Jadi Dengan Memberikan Contoh Contoh Seperti Itu Bisa Menambah Motivasi Karena Ini loh Contohnya Seperti Ini Jadi Cara Pandang Mereka Itu Berubah Ya Karena Ketika Kita Masuk Atau Ke Bidang Sesuatu Tetapi Dengan Terpaksa Itu Soalnya Nanti Prosesnya Udah Mereka Nggak Menikmati Kemudian Berat Mereka Nggak Masuk Pelajarannya Nggak Nggak Bisa Nyantol Jadi Ketika Kita Merubah Supaya Mereka Bisa Menikmati Itu Tugas Utama Jadi Supaya Nanti Yang Disampaikan Itu Bisa Terserap Sempurna Karena Kalau Kita Setengah Hati Ya Udah Yang penting Berangkat Sekolah Kemudian Untuk Karakter Dari Siswa-siswi SMK Pertanian Itu Bagaimana Apakah Berbeda Dengan SMK Lain Seperti Otomotif Mesin Nah Itu Kan Mereka Banyak Sekali Yang Suka Tawuran Dan Sebagainya Nah Kalau Murid Dari SMK Pertanian Itu Lebih Seperti Apa Karakter Mereka Bu Bila Kalau Disini Saya Lihat Untuk Yang Dibansari Karakter Beda Sama SMK SMK Tawuran Mereka Lebih Kesen Malayahu Jadi Kalau Misalnya Untuk Seni Terus Pelajaran Pelajaran Praktik Mereka Lebih Tertarik Jadi Memang Mereka Lebih Suka Praktik Jadi Kalau Diberi Teori Itu Bawanya Ngantuk Jadi Maunya Langsung Action Tapi Beberapa Kan Kita Masukkan Teorinya Dulu Untuk Mengarah Ke Praktik Jadi Sebenarnya Di SMK Pertanian Itu Banyak Sekali Bekal Bekal Atau Skill Yang Ya Walaupun Nenek Moyang Mereka Itu Udah Di Pertanian Tapi Masih Banyak Bekal Bekal Yang Mereka Belum Dapat Di Kehidupan Nyata Jadi Dari Sekolah Itu Mungkin Bisa Mendapatkan Hal-hal Baru Contohnya Kalau Di SMK Bansari Yang Sekarang Bu Lela Sama Bu Bela Ngajar Di Sana Nah Keunggulan Di Sana Itu Apa Dibandingkan SMK Pertanian Lain Dan Saya Dengar Ada Program SMK Pk Itu Apa Jadi Kalau Di SMK Bansari Itu Untuk Tahun Ini Kami Menerima Bantuan Itu SMK Pusat Keunggulan Jadi Diharapkan Nanti Pk Itu Pusat Keunggulan Jadi Nanti Diharapkan SMK Kami Itu Punya Ciri Khas Yang Bisa Ditonjolkan Dan Menghasilkan Generasi Atau Lulusan Yang Unggul Untuk Di SMK Kami Ini Sekarang Program Memang Ada Pembagian Kelas Yang Berbeda Dengan Sekolah Lainnya Jadi Ada Kelas Wirausaha Kelas Bekerja Dan Kelas Melanjutkan Karena Dari Kementerian Kan Memang Tujuannya Nanti Lulusan SMK Itu Tiga Bidang Itu Apakah Mereka Mau Berwirausaha Bekerja Atau Melanjutkan Tentunya Kalau Yang Melanjutkan Kan Mereka Harus Fokus Ke Itu Nilai Nilainya Harus Stabil Kemudian Dari Segi Pengetahuannya Tentu Lebih Mendalam Daripada Yang Bekerja Dan Wirausaha Jadi Di sekolah Kami Dibagi Kesuai Dengan Harapan Anak-anak Nanti Pengennya Apa Kedepannya Kemudian Karena SMK Tentui Banyak Prakteknya Itu Di sekolah Kami Juga Membelajarnya Dibagi Kedalam Empat Laboratorium Jadi Ada Sektor Nanti Yang Olah Kalau Kami Di pertanian Ada Pengolahan Pertanian Segar Jadi Budidaya Sampai Panen Kemudian Dijual Dalam Bentuk Segar Kemudian Ada Yang Pengolahan Hasil Pertanian Jadi Kan Kita Selama Ini Oke Kita Bisa Panen Tapi Ketika Panen Melimpah Kita Suka Bingung Kalau Dijual Segar Ada Permainan Harga Pasti Harganya Murah Tapi Bagaimana Kita Ajari Anak-anak Itu Punya Keterampilan Bisa Mengolah Apa Yang Sekarang Hasil Panen Sedang Melimpah Tomat Di Apakan Tomat Ini Biar Kita Tidak Ikut Harga Pasar Yang Anclok Itu Ad Itu Diolah Menjadi Berbagai Olahan Baik Makanan Minuman Tentunya Menambah Nilai Jual Kemudian Ada Lab Perakitan Jadi Kita Bisa Anak-anak Nanti Di Sektor Tersebut Bisa Membuat Pupuk Organik Sendiri Kemudian Bisa Membuat Pot Pot Sabut Kelapa Dan Atau Bisa Membuat Instalasi Hidropolik Dan Sebagainya Kalau Yang Satu Itu Lab Hias Dan Kuljar Nah Ini Yang Sejalan Juga Dengan Pahri Orsid Ini Jadi Tentang Tanaman Hias Perbanyakannya Maupun Pemasarannya Dan Juga Nanti Ada Kultur Jaringannya Secara Kultur Jaringan Nah Sobat Sekalian Jadi SMK Pertanian Itu Tidak Melulu Di Lahan Jadi Banyak Sekali Peluang Yang Nanti Bisa Di Ambil Oleh Alumni SMK Pertanian Jadi Bikin Media Bikin Bupuk Pun Bisa Jadi Peluang Usaha Seperti Yang Fahri Lakukan Ini Di Sektor Tanaman Hias Tanaman Hias Nanti Cabangnya Bisa Banyak Ada Bunga Potong Kemudian Kultur Jaringan Tadi Pembibitannya Dan Macem-macem Nah Bu Bela Harapan Para Guru SMK Pertanian Ini Untuk Nanti SM Murid-murid Yang Jadi Alumni Harapannya Seperti Apa Apakah Mereka Menjadi Petani Bekerja Atau Lanjut Kuliah Atau Bahkan Menjadi Seorang Dosen Mungkin Untuk Itu Yang Klas Tiga Tadi Kalau Yang Melanjutkan Mungkin Ada Prospek Contoh Bisa Jadi Dosen Atau Untuk Yang Melanjutkan Kan Di SMK Pertanian Ada Kerjasama Dengan Pol Bangtan Pol Bangtan Pol Bangtan Biasanya Itu kan Kalau Udah Lulusan Bisa Jadi Penyuluh Pertanian Untuk PNS Bisa Juga Berwirausaha Dengan Dibantu Modal Dari Pol Bangtanya Jadi Udah Nggak Ada Alasan Lagi Nggak Punya Modal Gitu Ya Nggak Ada Alasan Orang Malas Nggak Punya Modal Terus Dari Kelas Berwirausaha Juga Banyak Beberapa Alumni Juga Udah Punya Usaha Sendiri Seperti Pembibitan Pembibitan Pembuatan Pembuatan Terus Yang Kelas Bekerja Juga Ada Beberapa Alumni Yang Sudah Bekerja Contoh Di PT No Use Itu Jurusan AT Juga Jadi Jadi Sudah Bekerja Di No Use Nah Kemudian Untuk Saat Ini Untuk SMK Pertanian Itu Bagaimana Peminat Atau Calon Murid Yang Mendaftar Ke SMK Pertanian Kalau Zaman Saya Dulu Masih Sedikit Jadi Malah Yang Gak Mau Sekolah Itu Dibujuk Supaya Masuk Ke SMK Pertanian Mungkin Sekarang Eranya Sudah Berbeda Apakah SMK Bansari Termasuk Sudah Menolak Calon Siswa Yang Mungkin Kuotanya Terbatas Sehingga Banyak Yang Daftar Akhirnya Harus Menolak Murid Gimana Bu Bela Untuk Peminatnya Karena Seperti yang Tadi Saya Sampaikan Untuk Image Masyarakat Masih Gimana Masih Memandang Sebelah Mata SMK Pertanian Sekarang Gimana Untuk Yang Tahun Kita Nolak Murid Kalau Peminatnya Banyak Sekali Dan Sama Jadi Antar Jurusan Di SMK Bansari Itu Semuanya Kuotanya Terpenuhi Dan Banyak Menolak Para Pedaftar Alhamdulillah Peminatnya Semakin Berludak Dari Tahun Ke Tahun Jadi Bisa Jadi Bisa Kita Simpulkan Bahwa Saat Ini Masyarakat Mungkin Sudah Mulai Terbuka Pikirannya Bahwa Sektor Pertanian Itu Sesuatu Yang Menjanjikan Nah Mungkin Bu Bela Sama Bu Laila Ada Pesan Atau Kesan Untuk Murid Murid Di SMK Pertanian Atau Mungkin Murid Calon Yang Mungkin Belum Tertarik Dengan SMK Pertanian Bagaimana Supaya Tertarik Untuk Bu Laila Dulu Iya Pesannya Untuk Siswa Siswa Yang Sudah Masuk Di SMK Jurusan Pertanian Baik Yang Terpaksa Atau Dengan Sukarela Yuk Kita Yang Terpaksa Mungkin Bisa Mulai Berdamai Dengan Dirinya Sendiri Terima Sekarang Apa Yang Kalian Jalani Saat Ini Jalani Dengan Sebaik Baiknya Berikan Yang Terbaik Karena Itu Tadi Pertanian Itu Luas Kok Jadi Kalian Tidak Harus Berkotor Berpanas Tidak Tapi Banyak Sektor Pertanian Yang Bisa Jadi Youtuber Pertanian Bisa Jadi Youtuber Selegram Bisa Sekali Atau Kerja Di Ruangan Ber AC Bisa Sekali Jadi Mau Yang Selalu Saya Bilang Kalian Tinggal Milih Mau Yang Bersih Apa Mau Yang Kotor Mau Yang Panas Atau Yang Adem Jadi Semuanya Itu Tergantung Dari Kalian Yang Sudah Ada Di SMK Jangan Pertanian Semangat Pelajari Ilmu Yang Sudah Diberikan Per Dalam Jadi Biar Nanti Kalian Bisa Dapat Atau Bisa Tau Cita Cita Kalian Atau Harapan Kalian Nanti Ketika Lulus Itu Pengen Seperti Apa Ketika Punya Gambaran Yang Bagus Gambaran Yang Cantik Cantik Atau Gambaran Yang Menyenangkan Di Pertanian Tentunya Kita Akan Lebih Semangat Dan Tertarik Mendalami Di Pertanian Kalau Bagi Yang Belum Yang Adik Adik Yang Nantinya Mau Menuju Ke Jenjang SMA Atau SMK Nah Di SMK Itu Nggak Nanti Semuanya Kalau Yang Masih Mau Melanjutkan Bisa Kok Jadi Nggak Harus Bekerja Jadi Kalau Kalian Nanti Pengen Melanjutkan Juga Tetap Bisa Kalau Sekolah Di SMK Itu Apalagi Di Pertanian Banyak Sekali Sektor Sektor Yang Bisa Di Perdalang Karena Selalu Saya Katakan Selama Manusia Itu Butuh Makan Pertanian Itu Tidak Akan Mati Ya Nggak Jadi Karena Makan Makan Itu Kebutuhan Pokok Jadi Tidak Akan Bisa Tergantikan Oleh Sektor Teknologi Atau Mesin Tapi Itu Semuanya Mendukung Dari Sektor Pertanian Jadi Lapangan Kerjanya Tentu Tidak Akan Pernah Mati Tidak Akan Pernah Menurun Kita Negara Agraris Masa Mau Ngingpor Beras Terus Jadi Kalau Bukan Generasi Kita Yang Jadi Petani Milenial Petani Mau Siapa Lagi Masa Mau Impor Lagi Tanaman Hias Sudah Impor Masa Intinya Pertanian Menyenangkan Banyak Hal-hal Baru Di bidang Pertanian Jadi Semakin Semakin Makin Kesini Teknologi Juga Makin Maju Jadi Tidak Melulu Cangkul Tidak Melulu Kotor Untuk Pertanian Justru Kadang Mencakul Itu Kan Ada Iklan Berani Kotor Itu Baik Jadi Mencakul Bukan Sesuatu Yang Najis Menyenangkan Masyarakat Yang Berpanjang Seperti Itu Main Kurang Bahkan Sekarang Itu Banyak Urban Jungle Orang Orang Perkotaan Yang Rindu Dengan Suasana Pertanian Sampai Mereka Tidak Punya Lahan Gimana Caranya Bisa Memanfaatkan Apartemen Dan Sebagainya Untuk Mereka Nanem-nanem Di Polybank Ya Justru Kita Bersyukur Punya Lahan Yang Luas Oh Ya Kemudian Untuk Murid SMK Yang Masuk Nih Sebagian Besar Mereka Masuk Kepertanian Terpaksa Atau Sukareloan Untuk Tahun Ini Karena Kemarin Saya Baru Di Sini Pas Awal Pelajaran Sempat Saya Tanya Jadi Hampir Rata-rata 50% Itu Banyak Yang Terpaksa Mungkin Karena Yang penting Masuk Negeri Tapi Setelah Kita Kenalkan Bapak Tandian Itu Tidak Menurut Cangkul Jadi Mereka Agak Mulai Tertarik Menikmati Apalagi Saya Kan Megangnya Di Kelas Tanaman Hias Jadi Ternyata Tanaman Hias Ternyata Banyak Jenisnya Banyak Pemanfaatannya Juga Beda-beda Jadi Tanaman Hias Mulai Dari Harga Ekonomi Sampai Yang Tinggi Karena Masuknya Kalau Dunia Hobi Seperti Ini Contohnya Yang Bilang Sekolah Maco Tadi Tidak Kepikiran Kalau Ini Jualnya Per Daun Sampai Puluhan Juta Jadi Sangat Luas Nah Gitu Sobat Sekalian Jadi Di SMK Pertanian Tidak Melulu Menyakul Di sawah Karena Tugas kita Untuk Menjadi Generasi Petani Yang Karena Saat ini Kita Masih Kalah Dengan Negara Tetangga Buah-buah Yang Bagus Yang Unggul Masih Impor Tugas Kita Bagaimana Menyilangkan Menghasilkan Hibrida Hibrida Baru Negara Tetangga Itu Udah Ilmunya Sampai Memandulkan Barang Atau Tanaman Dan Hewan Yang Mereka Ekspor Itu Udah Dimandulin Gitu Loh Kita Belum Bisa Seperti Itu Jadi Sampai Sampai Tempat Kita Udah Nggak Bisa Di Berbanyak Mereka Mikirnya Udah Kontinuitas Supaya Kita Selalu Pesan Ke Mereka Beli Lagi Beli Lagi Kalau Disilangkan Banyak Anggrek Katelea Anggrek Katelea Termasuk Peminat Mulai Banyak Karena Bunganya Besar Kemudian Warnanya Menarik Nah Ternyata Yang Dari Sana Itu Dimandulkan Jadi Disini Udah Nggak Bisa Disilangin Jadi Tugas Kita Nanti Menjadi Seorang Petani Yang Berkompeten Jadi Masa Kita Mau Impor Terus Harapan Kami Juga Pemerintah Regulasi Itu Mendukung Kita Petani Petani Supaya Kedepannya Kita Menjadi Petani Yang Lebih Baik Ternyata Asik Di Pertanian Itu Gitu Ya Bu Bela Bu Lela Semoga Yang Kita Bicarakan Tadi Bisa Menambah Kawasan Subah Sekalian Dan Yang Selama Ini Mungkin Mainset Masih Pertanian Gitu Semoga Bisa Bisa Lebih Menghargai Dan Mungkin Malah Lebih Berminat Lagi Dengan Pertanian Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yuk